setiap silinder pada mesin induk memiliki satu buah starting valve yang terhubung ke botol angin melalui pipa dan simbol warna pada pipa angin diatas kapal adalah warna abu-abu namun seperti pada video ini ada yang berwarna merah pada pipa udara start pada mesin induk ini teman-teman tahu enggak kenapa warna merah ini ada dan apa nama dan juga fungsinya disini kita bisa lihat ada dua botol angin yang berfungsi untuk menyimpan angin dengan tekanan sampai dengan 30 bar selalu ada dua botol angin yang saya temukan selama berlayar tidak pernah ada satu ataupun tiga botol jadi saat nomor satu digunakan maka nomor dua dalam keadaan standby yang dapat kita rubah ketika isi atau tekanan salah satu dari botol ini sudah rendah di tempat lain ada satu botol angin yang berukuran kecil ini adalah salah satu peralatan dalam keadaan darurat atau emergency equipment dan juga memiliki kompresor angin yang juga berukuran kecil botol angin ini hanya dapat digunakan untuk menghidupkan generator engine atau mesin generator tidak tidak dapat untuk menghidupkan mesin induk setiap botol angin masing-masing memiliki jumlah valve yang sama yang besar ini adalah valve untuk udara start mesin induk yang jika mesin sedang beroperasi maka valve ini tetap dalam keadaan terbuka kemudian diatasnya ada valve untuk udara start mesin generator valve ini juga terbuka setiap saat dan diatasnya ada valve yang berasal dari kompresor angin dan yang sebelah kiri adalah valve yang terhubung untuk auxiliary boiler yang digunakan saat suit blow atau membersihkan exhaust gas economizer yang diatas sekali adalah safety valve safety valve ini bekerja jika tekanan pada botol angin melibihi tekanan normal selain safety valve diatas kapal juga kita sering mendengar relief valve teman-teman tahu nggak perbedaan dari kedua valve ini perbedaan dari safety valve dan relief valve jika tahu silahkan tulis di kolom komentar ya agar yang lain juga tahu nah di bagian bawah ini adalah valve untuk drain atau cerat yang kita gunakan untuk membuang cairan yang ada di dalam botol dan jika teman-teman sedang berdinas jaga jangan lupa ya untuk selalu mengoperasikan drain valve ini kemudian ini adalah manhole yang dapat kita buka atau kita lepas jika kita mau inspeksi bagian dalam dari botol ingin cara membuka manhole ini adalah dengan melepas baut juga penahannya kemudian dorong ke arah dalam selain itu disini ada pressure gauge ada juga pressure switch yang berfungsi sebagai on off dari kompresor secara otomatis serta on off untuk low pressure alarm kemudian angin yang ada dalam botol ini dihasilkan dihasilkan oleh dua unit kompresor yang bekerja secara otomatis namun bisa juga secara manual selain ke mesin induk ke generator ke boiler tadi dari botol angin juga terhubung kesini ini adalah reducing valve yang berfungsi untuk menurunkan tekanan tapi selain menurunkan tekanan reducing valve ini juga berfungsi sebagai stabilizer tekanan jadi tekanan yang keluar dari atau melalui reducing valve ini akan stabil biasanya di tekanan 7 atau 8 bar ada dua buah reducing valve disini dan dua-duanya digunakan setiap saat satu untuk udara servis yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari di atas kapal dan satu berfungsi untuk udara kontrol khusus untuk udara kontrol dipasang sebuah filter dan dryer atau pengering agar anginnya tidak lembab karena itu bisa berpengaruh buruk untuk alat-alat pengontrol mesin yang menggunakan angin ataupun dinamakan pneumatic sistem sekarang kita lihat udara start untuk generator dari botol angin tadi terhubung kesini ini namanya starting motor starting motor inilah yang menggerakkan roda gila atau flywheel sistem ini sebenarnya sama dengan sistem yang ada pada mesin mobil yang berbeda hanyalah tenaga penggeraknya pada mesin ini starting motor digerakkan oleh angin sedangkan pada mobil digerakkan oleh aki jadi kita hanya menekan tombol start maka angin akan terbuka ke motor ini yang dikontrol oleh solenoid valve dan motor ini akan menggerakkan flywheel flywheel memutar craneshaft dan selanjutnya menggerakkan piston naik dan turun sampai dengan mesin hidup udara yang masuk ke motor ini memiliki waktu atau timer jadi setiap mesin berputar hanya selama waktu yang disetting tidak akan berputar secara terus menerus jadi jika mesin belum hidup dalam waktu yang disetting tadi maka selanjutnya kita harus menekan tombol start namun harus menunggu beberapa saat agar tombol start bisa berfungsi disini juga ada reducing valve untuk menurunkan tekanan udara sebelum masuk ke starting motor juga ada dua buah selang angin yang berfungsi untuk mendorong maupun menarik gear saya akan coba buka tutupnya agar kita bisa melihat gearnya seperti ini gearnya yang gerakannya maju dan mundur selanjutnya ini adalah interlock pada tutupnya flywheel karena ini adalah elektrik maka selama tutupnya flywheel terbuka atau belum terpasang atau switch ini tidak ditekan maka tombol start tidak akan berfungsi jadi kita harus pastikan kalau tutup ini benar-benar terpasang dengan baik inilah sistem udara start yang ada pada generator sekarang selanjutnya kita akan lihat perbedaannya pada mesin induk bagian-bagian sistem start pada mesin induk adalah ada main starting valve atau nama lain auto starting valve terus ada pilot valve dan kemudian starting valve udara dari botol angin akan langsung terhubung ke sini ke main starting valve ada dua buah valve disini satu yang ada pada pipa besar dan satu pada pipa yang kecil fungsinya sama untuk membuka angin dari botol angin ke mesin namun penggunaannya beda bedanya adalah valve yang besar digunakan untuk air run dan yang kecil untuk slow turn dengan ukuran pipa yang berbeda tentu akan berpengaruh pada jumlah dan tekanan angin yang keluar terus perbedaan kilo valve ini bagaimana jadi begini saat air blue yang digunakan adalah yang kecil dan juga ketika kapal sedang manuver namun mesin stop lebih dari 30 menit maka yang bekerja adalah yang kecil dan di luar itu semua maka yang bekerja adalah valve yang besar kemudian main starting valve ini dikontrol oleh kombinasi dari elektrik dan pneumatic system pipa yang keluar dari valve ini ada tiga yaitu satu yang besar adalah pipa udara yang akan masuk ke setiap silinder untuk menekan piston kemudian satu lagi yang ini terhubung ke pilot valve dan kemudian ke starting valve dan yang ketiga pipa yang kecil di bawah ini adalah drain selanjutnya disini ada dua buah switch switch ini yang akan mengerikan signal saat valve terbuka ataupun tertutup saat valve keadaan tertutup seperti ini maka switch sebelah kanan ini yang ditekan begitu juga sebaliknya jika valve terbuka maka switch yang ditekan adalah sebelah kiri kemudian teman-teman tau gak kira-kira ini benda apa dan fungsinya buat apa oke ini adalah emergency starting handle handle yang kita gunakan saat keadaan darurat misalnya kontrol untuk membuka valve ini tidak berfungsi maka handle ini yang kita pasang langsung ke main starting valve lalu kita putar secara manual caranya adalah dengan melepas kedua pin ini kemudian putar valve ini sampai stopper ini terlepas kemudian lepas pin yang ada di tengah ini lalu masukkan handle nya disitulah kita bisa membuka dan menutup valve ini secara manual selanjutnya angin dari main starting valve tadi akan terhubung ke pilot valve dan starting valve cara kerjanya adalah ketika switch ini membuka pilot valve yang ada di bawahnya maka angin akan terbuka dan menuju ke ujung dari starting valve ini dan selanjutnya menekan spindle yang ada di dalam kemudian kemudian karena spindle nya tertekan sehingga valve nya terbuka maka udara yang ada di pipa besar ini akan melewati starting valve dan masuk ke dalam silinder begitu juga untuk masing-masing silinder dan timer atau waktu kapan valve ini terbuka ataupun tertutup berapa lama terbuka ataupun tertutup semua dikontrol secara elektronik dan sudah terprogram di dalam komputer begitulah cara kerja sistem udara pada mesin induk dan generator dan yang terakhir adalah pada pipa sebelum masuk ke mesin ini ada sebuah valve yang dinamakan bursting valve ya mungkin pengucapan saya salah yang fungsinya adalah menghindari tekanan berlebih di dalam pipa ini di dalam valve ini ada sebuah disk yang tipis yang akan pecah jika terjadi kelebihan tekanan di dalam pipa ini dan kalau disk ini pecah maka angin akan keluar dari lubang-lubang ini namun jika disk itu pecah padahal mesin sedang digunakan untuk manuver yang artinya tidak memungkinkan untuk kita ganti maka untuk sementara lubang ini bisa kita tutup dengan cara dilonggari dan digeser ke sini namun karena ini keras saya tidak bisa tunjukkan jawaban dari pertanyaan saya di awal tadi adalah yang berwarna merah ini dinamakan dengan thermotape fungsinya adalah jika starting valve bocor saat mesin dalam keadaan hidup tentunya gas yang ada pada silinder akan masuk ke dalam pipa ini sehingga pipa ini akan menjadi panas dan saat panas maka thermotape ini akan berubah warna jadi fungsi dari tape ini adalah sebagai indikator jika terjadi kebocoran pada starting valve terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.